Berfokus dengan Aquaman yang kini telah resmi menikahi Mira dan menjabat menjadi Raja Atlantis, sekaligus menjadi ayah dari seorang anak bernama Arthur Junior. Kehidupan yang ia jalani tidaklah mudah, banyak beban yang ia rasakan saat menjadi raja. Aquaman harus mengurusi para rakyatnya, menyelesaikan masalah politik, serta menghadapi para dewan kerajaan yang selalu menolak keinginan Aquaman untuk memberitahu para manusia mengenai kebenaran tentang keberadaan kerajaan Atlantis di bawah laut. Namun meski begitu, rasa lelah dan lepihnya terhapuskan dikala Aquaman kembali pulang dan bertemu dengan istri juga anaknya yang mereka besarkan di daratan bersama Tom. Sampai suatu hari, tidak sengaja Aquaman membergoki anaknya sedang asik bertegur sapa dengan ikan di dalam akwarium. Ia begitu terkejut dengan kehebatan Arthur Junior dan bangga mengetahui kemampuannya bisa turun sejak Arthur Junior masih belia. Saat Aquaman kembali ke kerajaan, ia mendapat teguran dari beberapa raja yang merasa rusak jika Aquaman terlalu banyak melakukan aktivitas di daratan. Mereka takut jika keberadaan Atlantis akan diketahui oleh para manusia di sana. Di sisi lain, kita kembali bertemu dengan David. Seseorang di balik kostum penjahat Black Manta yang berhasil diselamatkan oleh Dr. Shin. Sebelah melakukan pertarungan semiet dengan Aquaman. Nah, buat kamu yang belum sempat nonton Atangwa, Alma nontonnya di mana? Bisa banget klik link di pojok kanan atas, biar jangan ceritanya makin jelas dan karakternya bisa kamu kenal. Soalnya kedua film ini akan sangat berkaitan banget. Oke, kita lanjut. Saat ini David dan Dr. Shin bekerjasama untuk mencari di mana keberadaan kerajaan Atlantis. Akan tetapi tujuan mereka berdua sangat jauh berbeda. David ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya kepada Aquaman. Sementara Dr. Shin, dia hanya ingin meneliti dan melihat secara langsung seperti apa bentuk kerajaan Atlantis yang sebenarnya. Dalam pencarian, Dr. Shin dan asistennya memperoleh sebuah lokasi yang menuntun mereka sampai ke suatu tempat di benua Antartika. Namun setibanya di sana, mereka berdua justru terjatuh ke dalam retakan es dan mempertemukan mereka dengan seekor monster bertentakel. Beruntung sebelum ikut ditarik oleh tentakel monster tersebut, Dr. Shin berhasil mengirim sinyal darurat kepada Blake Manta dan komplitannya untuk menjemput Dr. Shin. Setibanya di lokasi, Blake Manta merasa penasaran dengan monster yang Dr. Shin ceritakan kepadanya. Dia pun berinisiatif menelusuri retakan es hingga membawa mereka sampai ke sebuah goa yang sangat besar. Dari jejak yang terlihat, monster tersebut mengarah ke dalam air di bawah mereka. Kemudian David, Dr. Shin berserta komplotannya bergeges menggunakan kostum penyelam dan menelusuri wilayah di dalam perairan tersebut. Di tengah penelusuran, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan monster bertentakel yang Dr. Shin ceritakan sebelumnya. Monster itu menyerang mereka dan memukul David, hingga dia tidak sengaja menemukan sebilah Trisula hitam yang sudah patah. Trisula ini meningkatkan David dengan senjata milik Aquaman. Dia pun menyentuhnya dan mendapat penglihatan dari Trisula hitam tersebut. Di dalam penglihatannya, David bertemu dengan sesosok monster bernama Kordex. Kordex mengasut David agar ia mau melepaskannya. Dengan imbalan, David akan memperoleh kekuatan tidak terhingga agar ia mampu mengalahkan dan membalaskan dendam pada musuhnya, yaitu Aquaman. Mendengar kesempatan emas besar tersebut, David pun menyetujuinya. Saat ini, Dewan Kerajaan telah melakukan pertemuan penting dengan Aquaman dan Mira. Mereka membahas polusi di laut yang sudah terjadi dalam beberapa bulan belakangan ini, hingga menyebabkan terjadinya wabah yang menimpa Kerajaan Fisherman. Seluruh anggota Dewan Kerajaan sepakat menyalahkan semua bencana ini kepada umat manusia yang hidup di darat. Akan tetapi, Aquaman justru membela mereka. Menurutnya, Kerajaan Atlantis hanya perlu menunjukkan keberadaannya. Bekerjasama dengan dunia daratan dan saling bertukar teknologi dengan mereka. Untuk mencegah terjadinya bencana yang disebabkan kesalahpahaman antar dua dunia berbeda. Namun, lagi-lagi, kemauan Aquaman ditolak mentah-mentah oleh mereka semua. Dampak polusi dan wabah yang menyebar di lautan nyatanya juga dialami oleh makhluk di daratan. Seluruh media mengabarkan jika iklim dunia saat ini terus berubah-ubah secara ekstrim dan belum diketahui penyebabnya. Di lain sisi, berkat kordeks yang kini sudah merasuki tubuh David, membuatnya bisa mengetahui segala macam peralatan kuno yang berhasil ia temukan saat berada di bawah retakan es sebelumnya. Sesuai dengan arahan yang kordeks berikan, David terus menuntun komplotannya ke beberapa tempat yang merupakan. Udang milik Kerajaan Atlantis untuk mencuri bahan bakar bernama Oracle Cum. David bersama dua anggota komplotannya menggunakan mesin kuno yang nampak seperti gurita untuk berenang ke dalam gudang dan mengambil seluruh Oracle Cum dari sana. Tepat setelah David berhasil mencuri seluruh Oracle Cum, Atlana dan Mira datang menghadang mereka. David kemudian meminta bantuan dari komplotannya termasuk Dr. Shin yang berada di dalam kapa untuk membuat kekacauan dan meniput mereka agar bisa kabur dari sana. Meski awalnya Dr. Shin tidak menginginkan hal ini, tapi karena David dan Stringway terus memaksa dan mengancamnya, dia pun munculkan tembakan berupa gelombang sonar hingga membuat kerusakan besar. Di samping itu, upaya pelarian David hampir berhasil digagalkan oleh Mira. Namun sayang, Mira justru tertembak oleh kekuatan laser yang berasal dari dalam kostum Black Manta milik David. Tidak lama kemudian, Aquaman pun datang. Melihat san istri terluka parah membuat Aquaman menjadi sangat murka. Dia berniat akan menghabisi Black Manta. Tidak ingin usahanya sia-sia, David lalu menyeram salah satu transportasi laut. Hingga membuat Aquaman berinisiatif untuk menyelamatkan penduduk sipil yang ada di dalamnya. Alhasil, David pun berjaya melarikan diri dan sempat menembakkan gelombang sonar ke arah Aquaman. Akibat dari pertarungan barusan membuat tubuh Mira mengalami luka yang parah. Aquaman lalu menceritakan pada mertuanya, Raja Nereus, juga atlana bahwa pelaku yang menyebabkan kekacauan ini adalah musuh lamanya. Aquaman juga terkejut dengan kekuatan di kostum Black Manta yang entah bagaimana caranya bisa menjadi sangat kuat. Kemudian mereka bertiga berencana untuk mencari keberadaan David dengan meminta bantuan dari Orm. Meninggap dia adalah orang pertama yang menjalin hubungan dengan David. Tapi masalahnya saat ini Orm sedang mendekam di dalam penjara paling ketat di dunia akibat kesalahannya di movie pertama. Untuk itu, Aquaman meminta bantuan Raja Nereus dan Atlana agar mau membantunya membuat pelarian Orm dari penjara tanpa diketahui oleh kerajaan lain. Menyadari keberadaan David sangat berbahaya dan dampakan culuan global yang akan terjadi jika mereka membiarkannya, Raja Nereus dan Atlana akhirnya menyetujui permintaan Aquaman. Dan pertama, Atlana menyiapkan kostum kamuflase untuk Aquaman. Kemudian ia juga dibantu oleh seekor gurita fleksibel bernama Topo yang bisa masuk ke setiap celah terkecil sekalipun. Penjara Orm berletak di bawah tanah Gurun Sahara. Ia dijaga ketat oleh para penjaga yang menunggangi hewan aneh dan hanya diberi minum untuk membuatnya tersiksa selama di penjara. Berkat bantuan dari kostum juga Topo, Aquaman dengan mudah berhasil menyusup ke dalam dan merumpuhkan beberapa penjaga. Orm pun begitu terkejut dengan kehadiran abannya dan tidak menyangka kalau saudara yang menjebloskannya ke penjara akan mengeluarkannya. Aquaman mengajak Orm untuk memanfaatkan hewan tunggungan mereka dan keluar dari penjara ini. Rupa-rupanya selain lincah, hewan ini juga begitu cepat dan mampu menggali terowongan hingga ke permukaan. Para penjaga yang masih bersih keras terus mengejar mereka hingga ke pinggir pantai. Beruntung, Orm berhasil memulihkan staminanya dengan menyerap energi air laut ke dalam tubuh hingga mengembalikan seluruh kekuatannya. Dan karena tidak mau membuang waktu terlalu lama, mereka berdua pun bergegas pergi meninggalkan wilayah panam pasir. Dalam perjalanan, Aquaman menjelaskan kalau tujuan dia membebaskan Orm adalah untuk meminta bantuannya mencari keberadaan David demi mencegah kehancuran global. Namun, karena Orm juga memperoleh David dari seekor ikan perompak, dia mengajak Aquaman mendatangi markas besar panah perompak yang merupakan suku dari kerajaan fisherman. Naas kedatangan mereka berdua ke sini tidak disambut baik nih oleh bos perompak. Dia justru merasa beruntung sebab dengan keberadaan Orm dan Aquaman, bus perompak bermaksud untuk menghabisi mereka agar dia bisa menjadi Raja Atlantis. Kidak mau tinggal diam, Aquaman dan Orm melakukan perlawanan hingga merusak sebagian besar markas. Di akhir pertarungan, Aquaman berhasil memaksa bosku untuk memberitahu di mana lokasi David saat ini. David membawa seluruh Oracle Camp ke suatu pulau wilayah selatan Lord Pacific dan menjadikan pulau ini sebagai markas baru komplotannya. Nah, di pulau ini David berencana untuk membakar seluruh Oracle Camp sesuai perintah kordeks untuk menghancurkan iklim di bumi. Dan efek dari Oracle Camp itu juga lah yang menyebabkan polusi di laut hingga menyebabkan wabah. Oracle Camp sendiri adalah bahan bakar berbentuk cair yang memeluarkan kekuatan gas rumah kaca. Dengan kekuatan yang sangat kuat dan aktif, Oracle Camp akan sangat berdampak besar terhadap perubahan iklim di bumi, bahkan bisa meracuni lautan. Dan salah satu dampak besar dari Oracle Camp adalah dapat mengubah habitat dari flora dan fauna di wilayah sekitarnya hingga bermutasi. Terima kasih telah menonton!